Lesti itu nilai jualnya tinggi banget diantara kontestan-kontestan yang lainnya ya mohon maaf nih gue akui kayak begitu Lesti itu bener-bener ratunya ratu kontestan untuk saat ini gak ada KPI juga gak ada Memukau gladiresi yang dilakukan oleh Lesti dan Betran Beto Onyo begitu memukau kita semua penampilan untuk just start Betran Putra Onsu yang akan menampilkan berbagai beberapa artis papan atas Indonesia dan salah satunya adalah Lesti Kejora yang udah pada ditunggu-tunggu oleh semuanya kapan ya besok guys ya it's my first my first Lesti ya spesial just start ada Kakas Leng, Titi DJ King Nasa Lesti Kejora Anet ya dan Dara wow penampilan yang spektakuler akan dipersembahkan tentunya kita sudah tidak sahar bagaimanakah usai setelah kasus KD-RT penampilan Lesti fan porna Lesti ya fan porna Lesti tentunya adalah sesuatu yang ditunggu terutama oleh fan mereka yang selalu support keberatan Lesti tentunya yang mendunia Lesti tuh nilai jualnya tinggi banget Lesti tuh nilai jualnya tinggi banget diantara kontestan-kontestan yang lainnya ya yang gua aneh ya itu tipi kok tayangan infotainmentnya nongol mulu kalau mau di boycott di boycott semuanya gak boleh ada tayangan infotainment panas rumor yang beredar Lesti dibuang indosiar diambil LCTI benarkah hal tersebut yuk kita simak bagaimana jalan ceritanya sehingga terjadi rumor dan gosip yang menyebutkan Lesti dan Bila Lestlar sudah dibuang oleh indosiar ya karena kita tahu kontrak Lesti dan Bilar adalah satu kesatuan yang utuh Lesti sebagai juri dan Rizky Bilar sebagai hos lalu bagaimana ketika Rizky Bilar dinonaktifkan dari indosiar berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Lestlar itu berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Lestlar itu kontroversi dan rumor di depaknya dikeluarkannya Lesti Bilar dari indosiar masih menjadi tanda tanya besar karena sampai saat ini usai kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora dicabut indosiar masih belum mengeluarkan surat resmi pemberitahuan resmi terkait pengeluaran Lestlar tersebut namun rumor panas isu-isu panas digelindingkan terkait hal tersebut hingga Saipul Jamil pun ikut-ikutan memberikan suara ya nasib Saipul hampir sama dengan Rizky Bilar berbeda dengan Ariloa yang lebih mujur nasibnya Rizky Bilar ketika langsung ditetapkan tersangka secara resmi indosiar mengeluarkan dan Lesti yang masih menjadi tanda tanya benarkah Lesti pindah ke RCTI iyalah tapi tenang aja guys yang gak makanya kan cuman indosiar doang masih ada RCTI ya masih ada MNC ya gak itu memang orang jahat aja kalau perusahaan yang baik gak begitu dilihat dulu perkembangannya gimana kalau perusahaan yang baik gak begitu dilihat dulu perkembangannya gimana kalau perusahaan yang baik gak begitu dilihat dulu perkembangannya gimana karena memang masih rame sekarang masih panas ya gue harap sih Lesti diambil sama MNC ya Lesti tuh nilai jualnya tinggi banget diantara kontestan-kontestan yang lainnya ya mohon maaf gue akui kayak begitu Lesti tuh bener-bener ratunya ratu kontestan untuk saat ini pasti itu bener-bener ratunya ratu kontestan untuk saat ini gak ada KPI juga gak ada KPI juga gak malam hari ini status yang bersangkutan di naikkan menjadi tersangkap naikkan menjadi tersangkap naikkan menjadi tersangkap kemudian rencana kita lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Mumat Hiski sebagai tersangkap sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan hak jawab ada di saudara R berapa pertanyaan Bu ada sepuluh berapa pertanyaan ya untuk pertanyaan bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati